Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video informasi tapi gak tau juga apakah ini bakal jadi video informasi, apakah video diskusi atau rekomendasi atau mungkin bakal jadi klarifikasi gitu, saya juga gak tau tapi intinya di video kali ini saya ingin memberikan informasi gitu ya bahwa ada website yang mirip banget sama Photoshop gitu dan ini aplikasi ini atau mungkin websitenya ya, websitenya ini gratis kalian gak harus bayar dan ini online gitu kalian gak harus install, kalian gak harus bayar subscription dan ya bisa dibilang mirip banget gitu untuk tampilannya, untuk fiturnya ya walaupun gak 100% sama, ini mirip banget dengan Photoshop jadi ada aplikasi yang bernama PhotoPA ya, tapi PA disini adalah bukan pendek akal jadi kalian cukup cari aja PhotoPA gitu kan, kalian cari di Google atau mungkin kalian tinggal cari di linknya gitu ya, PhotoPA.com kalian cukup ketikan aja terus kalian enter, nanti akan masuk ke sini dan ini bisa membuka file PSD atau mungkin Photoshop dokumen mungkinnya PSD ini XD, XD ini saya gak tau untuk aplikasi apa, Sketch PDF PDF saya tau gitu, untuk Sketch ini saya gak tau dari aplikasi apa atau mungkin RAW, RAW ini mungkin dari foto yang mentah gitu mungkin ya, karena RAW itu mentah gitu artinya nah, jadi kalian bisa langsung saja gitu ya, memasukkan CTRLO untuk shortcutnya sama banget kayak Photoshop tapi ya kadang-kadang ada yang beda gitu nah, setelah itu kalian bisa memasukkan gitu ya, untuk PSD atau mungkin Photoshop dokumennya kalian bisa edit atau mungkin kalian misalnya mau ngedit dari awal kalian mau bikin dari awal juga bisa gitu kalian bisa klik yang file terus new gitu dan untuk yang ininya mirip banget sih sama Photoshop tapi yaudahlah disini kita akan exit aja mungkin ya karena disini saya tidak akan pake juga dan Photoshop ini gak ada fitur yang kayak gini kayak background-background kayak gini gak ada gitu ya, saya pake yang dari saya aja gitu ya untuk Photoshop dokumennya karena saya memang untuk bikin thumbnail sih untuk Photoshop saya gak pake untuk yang lain-lain sebenernya kayak ngedit foto bisa aja cuman saya males gitu nah, untuk aplikasinya ini bisa dibilang lumayan ringan gitu ya walaupun kayaknya gak terlalu ringan tapi setidaknya masih lebih ringan dari Photoshop karena kalian bisa buka dari web browser kalian misalnya Google Chrome, Firefox, atau mungkin Opera atau mungkin kalau ada yang pake Microsoft Edge gitu kalau ada itu juga gitu dan kalau kalian cek juga di test manager gitu ya kalian bisa cek di test manager kalian bisa lihat ya, untuk disini untuk Photoshop kalian bisa lihat disini memorinya adalah 1,4GB gitu untuk memori, untuk laptop saya ini RAMnya ada 16GB gitu jadi lumayan aja gitu ini memorinya kepake gede gitu dan ini paling cuman 700 MB gitu dari 1446 mungkin setengahnya, setengahnya dari Photoshop jadi kalau PC kalian mungkin kuat gitu untuk Photoshop setidaknya untuk ngedit foto kayaknya sih bakal lebih kuat lagi kalau kalian pake foto PA ini dan mungkin ini karena saya lagi rekam juga ya jadi penggunaan memorinya ini bisa dibilang tinggi gitu kalau saya sebelum ngerekam ini paling Google Chrome ini saya pake sekitar mungkin sekitar 400 MBan dan itu jujur bisa dibilang kecil ya kalau RAM kalian mungkin 8GB atau 12GB bahkan 4GB pun saya rasa masih cukup gitu masih bisa untuk buka aplikasi foto PA ini nah jadi kalian bisa mengganti aplikasi Photoshop ini kalian bisa keluarin aja gitu ya untuk Photoshopnya dan kalian bisa langsung pake aplikasi foto PA ini untuk ngeditnya gitu untuk ngedit mungkin thumbnail YouTube kalian dan sebagainya nah cuman pertanyaannya apakah ada fitur yang kurang? apakah ada ya mungkin tampilan yang berbeda gitu? tentu aja ada karena ini bukan bikinan dari Photoshopnya langsung gitu bukan dari Adobe-nya dan aplikasi ini kesatu ya yang saya notice banget gitu kalau misalnya kalian pilih kayak gini gitu kalian bikin selection kayak gini kalau kalian bikin di Photoshop kalian klik kanan itu nanti akan ada tulisan layer pihak copy gitu kan dan disini gak ada dan gak tau gimana gitu kalau misalnya kalian mau bikin layer dari salah satu foto gitu yang dibikin kayak gitu cuman gak tau juga mungkin nanti akan ada update dari aplikasi foto PA-nya juga bilang nanti akan ada update ya cuman gak tau kapan gitu tapi yaudahlah gitu dan ya masih kurang lebih sama untuk shortcut-nya juga di select gitu dan untuk text gitu kalian bisa klik T gitu kalian T dan kalian klik gitu dan ini nanti bisa kayak gini nah kalau misalnya kalian baru masukin file PSD ke foto PA ini gitu kan kalau kalian ada satu huruf yang belum kalian install di Google Chrome ini di foto PA-nya nanti akan berubah font-nya gitu disini saya akan kasih contoh dulu misalnya yang kayak gini jadi untuk yang nomor 2 ini gitu atau mungkin nah yang nomor 2 ini nanti akan berganti gitu untuk font-nya caranya adalah kalian bisa memasukkan gitu ya untuk font-nya kalian tinggal cari aja untuk font-nya gitu misalnya contohnya kayak gini deh misalnya kalian masukin font-nya kalian cukup klik gitu ya yang di sebelah T ini kalian cukup load ini kita akan extract kesini aja gitu kan kalian cukup open setelah itu dan setelah itu kalian bisa CTRL A untuk nge-select semuanya kalian cukup cari aja true gitu kan true list kayak gini aja dan udah nanti akan ada font-nya gitu kayak gini dan kalau kalau di Photoshop setahu saya kalau kalian baru nge-install font itu harus nge-restart ini nggak harus jadi ini langsung gitu untuk font-nya nah yang kurang dari aplikasi foto PA ini nggak ada layer via copy ya yang saya rasakan gitu dan ini jujur agak sedikit mungkin kalau kalian pakai aplikasi Photoshop ya untuk untuk shortcut-shortart-nya ini sama banget gitu precise banget dan saya suka banget gitu dan ini aplikasinya gratis ya ini juga nggak bisa juga kalau kalian pakai kursor gitu ya untuk nge-select gitu sama aja kayak Photoshop dan untuk aplikasi foto PA ini bisa dibilang 95% untuk tampilannya sama gitu dan untuk fiturnya ya sekitar 85% lah untuk saya yang suka bikin thumbnail di Photoshop gitu cuma bikin thumbnail doang saya sangat puas banget untuk pakai aplikasi foto PA ini dan ini gratis juga kalau kalian mau coba silahkan aja coba kalau kalian misalnya mau belajar ya gitu pakai Photoshop dan kalian nggak mau yang pirate atau mungkin pakai yang bajakan kalian bisa pakai aplikasi foto PA ini dan yang kerennya lagi aplikasi ini gratis gitu kan dan kalian bisa klik yang di more ini atau mungkin yang lebih lanjut mungkin ya kalian bisa ganti bahasanya ke bahasa Indonesia gitu ya mungkin misalnya kalau kalian nggak bisa berbahasa Inggris atau mungkin ya kalian awam banget gitu sama bahasa Inggris dan males aja kalau pakai bahasa Inggris kalian memang lebih pahamnya pakai bahasa Indonesia tapi kalau saya jujur saya lebih paham kalau pakai bahasa Inggris karena kalau pakai bahasa Indonesia akan ada kata-kata yang mungkin sedikit aneh gitu misalnya kayak ini garis pemotong gitu kalau bahasa Inggrisnya bahasa Inggrisnya apa? patch jadi patch ini jalan gitu ya jadi mungkin kayak apa ya kayak node mungkin kalau di blender cuman saya juga nggak tahu karena saya nggak pakai gitu jadi itu ada perbedaannya gitu dan disini juga ada ACSS ada par apa apa paragrap oh paragrap saya kira paralisis bukan ya jadi ada brush ada karakter dan sebagainya gitu kalian bisa mengatur-atur dan kalian bisa pakai dan ini bisa dibilang untuk fiturnya ya boleh saya bilang 85% sama lah sama Photoshop dan saya puas banget kalau ada aplikasi yang kayak gini dan saya memang memang untuk bikin thumbnail doang tapi yang kurangnya ini nggak bisa digeser ya untuk ininya untuk yang ininya untuk Photoshop kan benar-benar mentok ya di pojok kanan cuman nggak tahu juga sih ini kenapa nggak bisa mentok gitu ke kanan ini dan ini kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya nggak tahu sih ini video apa video rekomendasi atau mungkin video apa pokoknya ini untuk video ini cuman rekomendasi atau mungkin informasi gitu ya dan ini bisa dibilang menurut saya ini bermanfaat banget sih ini ada yang kasih tahu di Facebook gitu ada aplikasi ini dan ya untuk shortcutnya sama semua sih untuk T untuk V untuk CTRLR gitu ya untuk menampilkan ruler atau mungkin menggaris ini sama gitu untuk Photoshop dan coba disini kita akan terakhir ya mungkin ya disini kita akan kita akan menggeser apakah ke tengah ke kunci nggak ya ternyata ke kunci ya untuk untuk ininya untuk garisnya gitu kalau kalian tahu juga untuk ruler di Photoshop kalau udah ke tengah itu tiba-tiba ngunci kan kayak tiba-tiba ke kunci gitu nah misalnya kayak misalnya kayak gitu tiba-tiba ke kunci gitu dan ternyata sama kayak Photoshop dan yaudah saya puas aja sih untuk aplikasi ini dan ini jadi cukup segitu doang untuk videonya dan terima kasih bye-bye selamat menikmati